MULAI! Ini empat wadah bersaudara tampil! Majulah, Saiba! Mulai! Start yang sangat bagus! Dua mobil sedang memimpin pertandingan! Peserta kakak beradik, Retsu Saiba dan Go Saiba! Retsu si kakak dengan kestabilan di tikungan! Go si adik dengan kecepatan yang luar biasa! Aku pasti menang! Tidak, aku yang menang! Oh, mobil kedua dari kakak beradik ini keluar dari lintasan! Mereka terlalu bersemangat! Go, berani sekali kau! Ini semua gara-gara mobil kak Retsu yang terus mengganggu mobilku! Siapa yang mengganggu? Mobilmu yang mengganggu mobilku! Hei, sudah hentikan! Kan bisa menghindar! Kalau tidak gawal buku kakak Retsu, mobilku pasti bisa kembali ke lintasan! Tidak bosan-bosan ya? Mana bisa kembali! Kalau mobilmu mau lompat, lompat saja sendiri! Udah saya cerewet, kakak jelek! Hei, kalian! Udah saya cerewet, bol! Hei, kalau mau bertengkar di luar saja ya! Jangan di sini! Baiklah, ayo kita teruskan di luar! Itu yang ku inginkan! Sangat merepotkan Ayo kita bertanding! Siapa takut? Empat WD, itu empat WD! Retsu, go! Ayo, terus maju, dong! Sayang? Apa? Kau lihat itu? Iya, mobil apa itu? Kalian kaget, kan? Halo, Restu dan go! Ini adalah prototip empat WD, Saber! Saber? Apa kakak yang membuatnya? Bukan, akulah yang membuatnya! Selama bertahun-tahun, aku merancang mini empat WD. Membuat mobil lebih cepat daripada sinar laser, itu adalah impianku. Dan aku berhasil menciptakan mini empat WD yang bisa memanfaatkan haliran udara. Saber! Maaf, aku tidak begitu mengerti. Baman ini siapa? Dia itu adalah Profesor Sucia, penemu dan perancang Saber. Kalian tahu kan? Profesor Sucia? Ya, begitulah. Nah, ini untuk kalian. Sonic Saber dan Magnum Saber ini. Untuk kami! Asik! Tapi hal yang dipinjamkan. Kalian bukan diberikan. Sonic Saber dan Magnum Saber ini cuma dipinjamkan kepada kalian sampai perlombaan musim dingin Great Japan Cup. Ya, tapi ada syaratnya. Kalau kalian tidak bisa mengembangkan Saber seperti hal yang milik kalian sendiri, kalian harus mengembalikannya. Baik, baik mengerti. Kami pasti bisa. Wah, Sonic Saber ya. Kita berjuang ya Magnum Saber. Profesor Sucia, kenapa kau memiliki kakak beradik itu? Hmm, kalau modifikasinya salah, Saber akan menjadi lamban. Aku ingin melihat bagaimana kakak beradik itu yang si Pace berlawanan akan memodifikasinya. Apakah anak kecil seperti mereka itu bisa mengeluarkan potensi mobil hebat seperti Saber? Untuk itu, impian dan harapanku tergantung pada mereka berdua. Aku sudah tidak sabar lagi menunggu Great Japan Cup. Untuk perlombaan ini, sedang disiapkan lintasan yang berbeda daripada sebelumnya. Iya, dan sebelum selesai akan tetap dirahasiakan. Retsu, Goh, ayo makan! Baju! Goh, kau dengar atau tidak? Iya, aku sedang latihan Star. Ini sangat penting, Bu. Oh, begitu ya. Retsu, kau dengar? Iya, aku sedang menggambar rancangan Saber, Bu. Saber? Iya. Hari minggu besok ada pertandingan yang penting sekali. Begitu ya. Kakak, aku pasti tidak akan kalah di Great Japan Cup nanti. Aku juga tidak akan kalah. Apa? Aku yang menang! Pasti aku! Aku! Aku, kak! Aku! 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 Hentikan! Kalau tidak mau makan, biar aku yang makan! Jangan, jangan, jangan! Kalau ibu makan semua pasti akan tambah gendut! Hmm. Hah, aku benar-benar terkejut. Sekitar lima puluh orang semuanya berlari ke arahku. Apa semuanya siswa SMU? Iya, benar. Aku pulang. Eh, ayah, selamat datang. Retsu dan Goh di mana? Biasa, dia ada di lantai dua. Eh, begitu ya. Lihat? Ah, apa itu? Aku beli lintasan Mini 4WD. Bagus, kan? Ah, aku yakin melihat mainan ini mereka pasti akan rebutan. Ah, tenang saja. Aku beli untukku sendiri. Hah? Karena orang dewasa tidak boleh ikut lomba. Begitu, ya? Ya, jangan bilang pada Retsu dan Goh, ya? Nah, perbandingan roda gigi begini akan lebih cepat. Hmm, roda gigi, ya. Aku pakai motor ini saja. Kekuatannya paling besar. Para peserta harap segera menyiapkan mobilnya. Wah, besar sekali. Seperti apa ya lintasannya? Seperti apapun lintasannya, pasti akulah pemenangnya. Paling-paling modifikasimu tidak bagus. Lihat saja. Hahaha, inilah Mini 4WD super cepat. Karet sepasti tidak akan bisa menandinginya. Kau jangan sambung dulu. Salah besar kalau kau pikir asal cepat bisa menang. Kau pasti terkejut melihat soniku melaju nanti. Hah, aku tidak suka melihat orang laman seperti kakak. Paling-paling mobilmu akan keluar dari lintasan lagi. Keluar saja sendiri. Apa? Nah, siapa yang berikutnya? Iya, iya. Baiklah, ini dia. Iya. Mobil yang unik ya? Iya. Ini namanya Saber. Namaku Makoto. Oh, mobilmu Avante 2001 ya? Namaku Goh. Namaku Retsu. Kami adalah Retsu dan Goh bersaudara. Mari kita bertanding. Iya. Hei. Apakah kalian sudah siap? Itu Piker. Keren sekali. Perlombaan musim dingin Great Japan Cup akan segera dimulai. Akan kuperlihatkan lintasannya. Yang akan digunakan dalam pertandingan tingkat wilayah Great Japan Cup adalah lintasan ini. Ini dia. Raman Mountain Rock. Lintasan yang sangat berat. Yang merupakan tiruan dari alam sesungguhnya. Juara 1-3 yang berhasil bertahan melewati lintasan ini. Akan melanjutkan ke babak final Great Japan Cup. Akanku perkenalkan penciptanya. Profesor Sucia. Dia adalah bapak bagi mobil mini 4WD. Selamat bertanding. Aku tidak sabar lagi. Iya. Kalian datang ya, Retsu dan Goh. Akanku saksikan seluruh kemampuan kalian. Nah, kalian semua bersiap di tempat masing-masing. Aku akan berjuang. Tolong ya, Avante. Siap! Ayo! Mulai! Semua mobil belaju bersamaan. Sementara memimpin, saya bermiliki serta kakak beradik, Retsu dan Goh. Oh, ternyata sudah mendekat. Hambatan pertama, jembatan kematian. Jalan yang sangat sempit. Dari 10 jalur tiba-tiba menyempit jadi satu jalur. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Ayo baju! Dua mobil saling berhimpitan. Ayo! Wah, ternyata keduanya masuk bersamaan. Mobil yang lainnya bertabrakan. Retsu dan Goh lolos! Di lintasan lurus, Magnum Saber Goh mendahului Sonic Saber. Magnum Saber Goh dimodifikasi agar kecepatan bertambah. Dia memakai roda yang ringan. Dan juga sayap belakangnya didatarkan. Di lintasan yang lurus, mobilku pasti akan melaju sangat cepat. Nah, mari kita lihat rintangan berikutnya. Lintasan spesial yang berliku-liku. Lintasan ini sangat sulit. Untuk bisa melewatinya, butuh konsentrasi penuh. Wah, mari kita lihat. Magnum Saber milik Goh ternyata mengalami kesulit untuk berbelok. Oh, Sonic Saber milik Retsu melaju dengan mulus. Ah, mobilmu terkejar! Ah, sungguh di luar dugaan! Sonic Saber dengan kestabilannya berhasil menandingi Magnum Saber! Sudah kuduga. Kedua Saber itu sangat berbeda. Retsu sangat memperhatikan tikungan. Sayap belakang ditegakkan supaya aliran udara dari depan memberikan daya tekan ke bawah. Roller depan lebih besar sehingga keseimbangan lebih terjaga. Nah, rintangan selanjutnya adalah lembah angin. Rintangan ini menguji keseimbangan terhadap angin. Mobil-mobil berterbangan ditiup angin. Tapi Sonic dan Magnum Saber terus melaju tanpa kesulitan. Saber bisa memanfaatkan angin. Dengan adanya angin, kekuatannya akan semakin terlihat. Hebat! Mereka bisa melaju di tengah angin sekencang ini! Apakah yang bisa melewati lembah angin hanyalah Sonic dan Magnum saja? Oh, ternyata tidak. Masih ada satu lagi. Meskipun terhambat, tetapi terus melaju di tengah angin. Itulah Makoto! Avante 2001-nya masih terus melaju. Kita saksikan saja pertarungan antar tiga mobil yang semakin seru. Di posisi pertama Magnum, lembah angin telah terlewati. Selanjutnya lintasan mendaki bukit yang menebarkan jantung. Lintasan mendaki yang benar-benar terjatuh. Aku tidak akan kalah. Kita tidak akan tahu sebelum lembah ini berakhir. Aku pasti akan menang, Kak. Aku! Aku! Abadlah! Ketsu dan Boa tergelincir ke bawah. Tapi Magnum dan Sonic terus melaju. Sebentar lagi akan sampai di puncak. Setelah itu adalah rintangan yang terberat. Air terjun besar. Setelah mencapai puncak bukit, lintasannya langsung menurun dengan tajak. Dan mobil harus melewati air terjun besar. Kalau terdorong air dan jatuh mobil bisa hancur. Puncak sudah terlewati! Ini puncaknya! Magnum, kau kenapa? Minimpa Twedego dimodifikasi seringan mungkin sehingga bodinya rapuh. Setelah berkali-kali terbentur dengan keras dibelokan. Bodinya tidak bisa bertahan lagi. Kemungkinan dia tidak bisa terus ikut bertanding. Ayo, Magnum! Ayo, Ayo! Ayo, Magnum! Ayo! Hah? Kedua saber milik mereka itu terlempar! Karena air, kekuatan angin menghilang. Apa? Cyber mereka terlempar. Kalau sampai terjatuh, mobil akan hancur dan mereka tidak bisa bertanding lagi. Mereka berdua meloncat. Retsu dan Go berhasil menangkap Cyber mereka. Makoto berhasil melewati puncak. Setelah mendaki, sekarang saatnya menuju air terjun. Makoto menghentikan mobilnya. Pasti dia akan mengganti rodanya. Itulah cara terbaik untuk melewati air terjun itu. Ternyata Makoto mengganti roda mobilnya. Siapa yang bisa bertahan, dialah yang akan menjadi juara. Aduh, kau tidak apa-apa, Goh. Aku tidak apa-apa. Kak Retsu sendiri bagaimana? Aku tidak apa-apa. Sonic juga selamat. Aku masih bisa bertanding. Mana Magnumku? Goh, ayo cepat. Kenapa? Goh? Sekarang kau tidak bisa jalan. Ini karena aku membuatnya terlalu ringan. Maafkan aku, Magnum. Ini salahku. Goh. Ayo, Goh. Biarkan saja aku di sini. Sebaiknya kakak cepat pergi. Kau jangan sembaraan bicara. Lomba belum berakhir. Aku kan sudah bilang. Magnumku sudah tidak bisa jalan lagi, kak. Bisa jalan atau tidak? Sebelum dicoba, kita tidak akan tahu. Kakak bodoh. Kakak tidak mau mengerti. Kau tidak mau mengerti. Kau menyerah semudah itu. Kau bukan Goh yang sesungguhnya. Kau Goh palsu. Eh? Kau Goh palsu. Goh palsu. Goh palsu. Pak bodoh dengan atlantainya masih terus melaju ke air terjun. Sernyata dia berhasil lolos. Sekarang langsung menuju finish. Benar-benar pertandingan yang sangat berat. Yang bertahan menjadi juara. Anda kenapa, Pak? Sayang sekali. Sepertinya, Saber masih belum sempurna. Berarti, aku harus berjuang dari awal lagi untuk mencapai semua impian dan harapanku itu. Hah? Lihat! Saber kami masih bisa bertahan! Sonic menopang magnum yang sudah rusak. Hebat! Dengan bobot kedua mobil itu, air terjun bisa dilewati. Pertandingan benar-benar seru. Retsu dan Goh, mereka melaju dengan cepat. Mereka memperkecil jarak dengan Avante. Garis milik sudah dekat! Sonic Saber menjadi pemenang! Tomba selesai! Pertama, Sonic Saber milik Retsu. Kedua, Avante milik Makoto. Ketiga, Magnum Saber milik Goh! Kakak, itu, itu, terima kasih ya. Benar, Kak. Kau memang benar-benar adik yang merepotkan. Sekarang kau tahu kan, jadi kakak itu susah. Kalah ngomel lagi, padahal aku kan cuma mau bilang terima kasih. Gantikan! Kalau mendengar terima kasihmu, badanku jadi gatel. Badan kakak gatel itu, karena kakak belum mandi. Enak saja. Kami yang belum mandi. Kakak beradik yang unik. Memang, tapi mereka telah berhasil. Ya, memang, mereka telah berhasil mengatasi kelemahan Saber. Jadi, Saber akan dipasarkan ya? Oh tidak, itu masih belum. Tapi, jawaban yang sebenarnya, akan ditentukan dalam final nanti. Tapi, yang paling menyenangkan aku adalah, karena mereka berdua telah menjaga Saber, dengan segenap tenaga mereka. Aku sangat bangga. Tidak sebagian kakak pulang saja sana. Ayo pulang. Sekarang, akan diadakan pemberian penghargaan, untuk pemenang tingkat wilayah, Great Japan Cup. Yang berhak maju ke bawah final adalah, tiga anak ini. Ah karet securang. Kakak sengaja kan, memasang magnumku itu, jauh lebih ke belakang. Ayo kaku saja kak. Apa yang kak lakukan? Kau kan suara tiga. Hei, 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 lagi-lagi kalian berkuahi di sini. Ayo. Jangan lukai di sini. Rasakan ini. Baiklah. Tengok ya. Aku pasti akan membalas jadi pertandingan nanti. Coba saja kalau bisa.